Intro Berjumpa dengan Anda semuanya di program People Every Day Kita sudah tiba di Wahyu Fasal yang ke-12 Dan kali ini kita berbicara tentang setan Kita berbicara tentang iblis Iblis digambarkan seperti ular Dan kita tahu juga bahwa ketika manusia pertama Adan dan Hawa jatuh di dalam dosa Itu karena tipu daya iblis Wujudnya apa? Ular Maka di Fasal yang ke-12 ini juga sama Di dalam ayat yang ke-3 dikatakan Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit Dan lihatlah Seekor naga merah padam yang besar Berkepala tujuh Bertanduk sepuluh Dan di atas kepalanya ada tujuh makota Dan ekornya menyeret Sepertiga dari bintang-bintang di langit Dan melemparkannya ke atas bumi Iblis ini penggambarannya macam-macam Ada yang menyebutnya ular tua Ada juga yang menyebutnya naga merah Memang ada kemiripan antara ular dan naga Kurang lebih penggambaran iblis seperti itu Kemudian hebatnya iblis ini Dia mampu menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit Artinya iblis dalam hal ini lucifer Dia bisa seret sepertiga malekat Untuk menjadi pengikutnya Sepertiga penghuni surga Memberontak kepada Tuhan yang menciptakan mereka Dan mengikuti iblis Si ular tua Si naga merah ini Dan bukan berarti Iblis ini tidak punya power Dia juga bisa Dan punya kuasa untuk menghancurkan Khususnya orang-orang atau manusia Yang sudah jatuh di dalam dosa Maka begitu ada rencana Tuhan Untuk menyelamatkan manusia berdosa Melalui iman atau melalui percaya kepada Yesus Maka iblis pun berusaha merintanginya Iblis berusaha menggagalkan rencana keselamatan Allah ini Maka di dalam ayat yang ketiga belas Dikatakan Dan ketika naga itu sadar Atau ketika iblis itu sadar Bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu Kata anak disini memakai guru besar Tentu saja ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Begitu iblis tahu bahwa Tuhan punya rencana menyelamatkan umat manusia Dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Maka iblis yang tahu berusaha untuk memburu perempuan itu Berusaha untuk menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia Makanya tidak heran iblis gunakan segala cara Termasuk gunakan Herodes Untuk berusaha membunuh bayi-bayi yang lahir pada waktu itu Tujuannya apa? Supaya Yesus tidak jadi ada Yesus tidak menyelamatkan manusia Karena saat Yesus masih bayi Yesus terbunuh Itu rencananya iblis Tetapi bahwa kuasa Tuhan selalu lebih dibandingkan dengan apapun juga Kuasa iblis tidak ada apa-apanya Makanya Yesus disingkirkan Yesus akhirnya tetap bertumbuh Yesus menjadi dewasa Yesus memulai pelayanannya Dan Tuhan pakai luar biasa Dan akhirnya kita tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib Untuk menyelamatkan manusia Dari dosa Iblis tahu rencana Tuhan untuk menyelamatkan Tapi rencana itu telah digagalkan Iblis dikalahkan Maka di dalam ayat yang ketujuh dikatakan juga Maka timbulah peperangan di surga Mikael dan malikat-malikatnya berperang melawan naga itu Dan naga itu dibantu oleh malikat-malikatnya Tetapi mereka tidak dapat bertahan Mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di surga Dan naga besar itu si ular tua Yang disebut iblis atau satan Yang menyesatkan seluruh dunia Dilemparkan ke bawah Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malikat-malikatnya Iblis, si ular tua, si naga merah Melakukan kudeta Dia mempengaruhi sepertiga penghuni surga Mempengaruhi dan menyeret sepertiga malikat Untuk memberontak kepada Tuhan Allah kita Malikat peperangan yaitu Mikael Dan malikat-malikat yang lain Berperang melawan iblis dan pengikut-pengikutnya Dan yang menang tentu saja kita bisa tebak Mikael menang Iblis dikalahkan Dilemparkan ke bumi Maka saudaraku Hari ini saya ingin pastikan kepada Anda Kita orang percaya Kita sudah ditebus oleh Allah Dan kita menang atas kuasa setan Kita menang atas iblis Jangan takut dengan iblis Karena Anda sudah memiliki metrai Yang mana Kristus Yesus sudah menjadi jaminannya Anda menang terhadap iblis Kalaupun iblis mencoba menyerang kita Iblis hanya bisa mendakwa kita Maka di dalam ayat yang ke-10 Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan memerintahan Allah kita Dan kekuasaan dia yang diurapinya Karena telah dilemparkan ke bawah Pendakwa saudara-saudara kita Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita Iblis kuasanya telah dilucuti Demikian kata firman Tuhan Yang iblis bisa lakukan hanyalah menakuti kita Yang iblis bisa lakukan adalah hanya mendakwa kita Itu sebabnya jangan mau didakwa oleh iblis Jangan mau diingatkan oleh iblis Akan masa lalu kita yang gelap Masa lalu kita yang suram Kenapa hari ini kita sudah ditebus Hari ini kita sudah selamat Kita punya puasa Untuk kita menang atas puasa iblis Anda dan saya adalah orang-orang yang menang Bahkan lebih daripada pemenang Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!